Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa Polres Tulungagung mengungkap kasus penganiayaan secara bersama-sama di dua TKP di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kasus penganiayaan ini melibatkan oknum dari dua perguruan pencaksilat. Penganiayaan terjadi di dua tempat berbeda. Masing-masing tanggal 3 Maret 2022 di depan SMK 1 Tulungagung dan tanggal 18 Maret 2022 terjadi di desa Gamping, kecamatan Campur Darat. Latar belakang kejadian di depan SMK 1 karena para pelaku mengkonsumsi minuman keras dan penghasutan agar pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Untuk TKP di desa Gamping, para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama karena korban memakai atribut dari perguruan silat. Sebelum kejadian, korban melakukan konvoy, kemudian melewati daerah basis dari perguruan pencaksilat lain, akhirnya terjadi penganiayaan. Dari dua tempat kejadian perkara itu ada 5 orang menjadi korban dan polisi mengamankan 7 tersangka, 2 diantaranya anak di bawah umur. Dari dua tempat kejadian perkara itu ada 5 orang menjadi korban dan polisi mengamankan 7 tersangka, 2 diantaranya anak di bawah umur. TKP ke-2 di desa Gamping, polisi menangkap 6 tersangka. Dua tersangka sudah diamankan, 1 tersangka di bawah umur dan 4 tersangka DPO dalam pengejaran petugas. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor, 1 buah helm, 1 buah jaket, 1 buah pipa paralon, serta 2 buah kaos. Yang ke depan ini kita sudah berkomunikasi juga dengan para pekerjaan petugas silat. Yang pertama, kita ini tidak ada henti-hentinya untuk menggimbau terkait dengan pemakaian atribut. Supaya pemakaian atribut itu benar-benar hanya pada saat latihan, pada saat di luar, sebisa mungkin tidak memakai atribut yang menjirikaskan salah satu pertunan. Hanodo mendegaskan kasus penganiayaan ini tidak ada sangkut pautnya. Dengan perguruan silat dan murni dilakukan, Oknum tidak bertanggung jawab. Para tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Bapol Restulung Agung dan di jarat pasal 170 KUHP untuk kasus penganiayaan secara bersama-sama dan pasal 160 KUHP untuk kasus penghasutan.